free spirited oke spirited yang lepat terus cowoknya anak motor gitu terus aku masih SM anak moge gimana ibunya yang gak stress apa gue nih bang, lagi naik motor pacaran sam** eh sebut boleh gak soalnya semua orang selalu nanyain nih, mama galak gak sih galak banget menurut aku bener, menurut aku juga Hai Bun Besti balik lagi di Podcast Tubiana sama aku Gia Sadika jangan lupa like, share, love subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime hari ini aku kena tetangkan bintang tamu saudara aku ketemu gede semua saudara aku kan Shalom mau dirawat gak saudaranya saudara ketemu gede, jadi apa dong kita sih sebenernya ini nih tanta aku waduh, eh enggak aku bukan tante aku tetehnya, kakaknya tante tua banget loh kita ya tapi by marriage ya jadinya baru ketemu waktu iya udah gede kamu gede aku tua gitu jadinya itu kamu yang bilang loh aku gak bilang iya aku gak apa-apa, aku emang suka menjatuhkan diri aku sendiri sebelum menjatuhkan orang lain Shalom hari ini kamu mendatang di Podcast aku judulnya Tobianus nah itu dia kalau jatuh langsung mau di depak oh berarti dia berbohong, mau ada kebohongan dalam dirinya harus jujur terbuka transparan karena kalau kamu bohong kursi ini akan bergetar dan menyetrum dari ujung kaki sama ujung kepala wow harus jujur ya iya dong, kapan aku bohong sama kamu kayaknya sering deh kak deg-degan gak? enggak, biasa aja iya aku pengen dong podcast podcast yang deg-degan orang deg-degan gitu loh kak kenapa harus deg-degan? karena ini kan kejujuran loh tapi kejujuran gak harus deg-degan biasaan bohong biasaan bohong nih anak nih gak pernah tunggu 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 ke poninya noeng nah enggak tapi gak apa-apa ah cantik enggak maksudnya kayak gitu emang disini kan real? anes jadi mau kesini kemarin kenong-kenong gitu juga gak apa-apa it's okay no problem kamu pengen pengen liburan ya? iya tahun baruan kok gak ngajak-ngajak aku? katanya keluarga loh kita karena kebetulan kemarin tuh mendadak jadinya mama tuh tadinya tuh mau keluar negeri tapi nyari yang gak pake visa gitu kan biar gampang tapi gagal karena tanggal 30 Desember belum ada plan jadinya oh mendadak nah waktu itu aku lagi di Jogja terus aku bilang ke mama yaudah kalo belum ada plan aku ke Bali duluan deh oh tetep duluan si anak duluan ngapain di Jogja? sama temen-temen aku kemarin itu premier film aku sama mama yang di Jogja oh kamu berkeliling kok lucu banget loh itu berfilm-film bersama ibu sendiri itu rasanya apa loh? biasa aja gak seru banget eh naikin return dong lu karena kita jadi satu karakter jadi kita juga shootingnya gak ketemu oh gak ketemu tapi pas tau ada kerjanya tuh kayak ih seru banget gitu gak? gak juga udahlah gak usah lagi menang gue yang main film deh repot banget nih orang ya seru kayak gak sih lebih kayak tegang aja sih takut mama marah takut di judge kak 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 kamu tadi kurang gini kak kak tapi untungnya enggak karena kan gak ketemu juga di setnya oh iya pas hasilnya terlihat? dia gak ada kritik negatif sih berarti bagus dong Alhamdulillah ya iya aku mau nonton takut loh kak gak apa-apa dong harus nonton dong takut banget kak takut kan yang jadi setan mama bah itu dia takut lagi kok semua temen aku bilang hal yang sama ya takut loh kayaknya udah serem gitu kan terus jadi setan dia yang ngomong ya gue mau ngomongnya udah cantik jadi setan sayang enggak kalo menurut aku udah cantik kan terus mamaku juga jadi setan kan jadi gak serem karena udah tau dia tau lebih serem lagi keasliannya eh coba coba nih ya kalo Mbak Wulan itu sebagai ibu itu gimana sih buat kamu? jujur takut nih takut nanti di edit sama aku terlalu parah soalnya semua orang selalu nanya ini mama galak gak sih? galak banget menurut aku bener menurut aku juga galak banget bener disiplin tapi ya dia tau dia kenapa kayak gitu karena dia tau apa yang baik untuk aku karena kan orangnya kan kayak gak pernah planning apapun itu jadinya semuanya go with the flow sedangkan mama tuh kan tertata banget apa jadwal apa segala macem sedangkan aku yang kayak eh nanti gampang gimana nanti gitu kan ya mama tuh kayak aku Aries kan dari bole-bole nya emang kamu kayak terjadwal gitu terjadwal gitu terjadwal semua harus terjadwal rata rapi galak kakak kamu di mana kakak kamu di mana abis air di rumah aku kasihan sih gimana ya kayak ya lu kasihan banget nih anak kok abis air gak bisa mani mau cuti gitu ya kan jadi kayak ya udah deh pasti diterima kok iya loh padahal ke rumah aku aja tok 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 gitu atau disini kan gede loh rumah ini loh jadi bisa dimana aja kirain ini studio tulis deh ini tuh kita bisa kayak jadi rumah jadi apa kalo ngantuk ada kasur ada apa-apa disini everything can everything can everything can kamu orang Singapura kan aku kan saudara sama kamu kan iya bule ini juga bule cuma karena ketemunya gede jadi bule udah abis banget kan kita kan ketemunya gede bulenya jadi udah abis udah bule potan bule potan nah gitu tapi mama sebagai single sama tuh sama dia kayak kenapa dong emang podcast ini harusnya to be honest hahaha isinya no tapi mama sebagai single mom menurut kamu tuh gimana sih mama sebagai menjalani beberapa peran sebagai ibu iya sebagai ayah iya gak gue kadang kalau yang kenal juga suka bingung nanyanya ya aku salah mama hard working kan you know it lah tapi dia juga gak lupa untuk spend time with family jadinya sebenernya tuh mama dari aku kecil sampe punya ade-ade itu dia selalu ngasih jadwal misalnya yang harus di blok itu ulang tahun anak-anak gitu jadinya di ulang tahun anak-anak gak pernah kerja ih banyak banget bangunan anda belum menurutnya dan jadi manajer mama udah tau jadinya ya she never miss his birthday oh dan kalau misalnya dia emang gak ada kerjaan ya kalau misalnya ada cara ade-ade di sekolah ya dia pasti dateng oh gak pernah miss ya gitu sih gak pernah miss anaknya tiga gak pernah miss gue kalau anak satu aja kemarin agak miss dikit loh padahal gimana loh tapi kamu selama ini berarti ngeliat mama tuh kan hard working banget mama yang ngurusin semuanya kayak take care of everything anjir bule gak tuh tiba-tiba take care of everything gitu kan kan jadi ribet kan nanti yang editnya ini ketawa mulu kapan ngobrolnya emang gitu nah tapi dalam hidup kamu nih kak pernah gak kamu kehilangan sosok seorang ayah? ada pasti ada tapi kan udah mungkin itu waktu kecil ya terisi mungkin karena abis itu kayak setelah lama karena kan pasti mungkin karena pasti pas SD kan hmmm everyone has dad tapi kayak as i grew up kayak there's divorces there's up aja kayak oh maybe emmm semakin lama aku semakin lumayan mungkin emang jalannya biar both both atau kayak semuanya happy lah gitu kan tapi kayak udah terisi juga sama padil iya sudah terisi pak padil udah umur kamu? iya aku tuh umur 5 SD itu umur berapa ya? 10 ya? 9 atau 10 oh itu 5 SD ya? iya tapi mama kan nikahnya tuh pas aku 5 SD atau 6 SD berarti aku udah kenal dari aku 4 SD atau 3 SD kayak 2 tahunan lah oke terus kamu punya adek namanya siapa adeknya? London sama Alrik so gak tau banget kan gue pengen jadi was yang pura-pura gak tau gitu ya kan soalnya tau semua nanti kita bingung London sama Alrik berarti bedanya sama London sama Alrik berapa tahun tuh? kalau London persis 12 tahun soalnya oh lucu banget loh soalnya sama apa sih? CEO Cina apa sih? oh CEO nya iya sama-sama macan terus sama-sama cancer emang iya? iya jadi aku sama adek aku yang London tuh kayak orang sama oh gitu? jahilnya apanya gitu nah video ini siapa yang mengajak? pasti mama kan yang mengajak Intro engga kamu? kakak kamu oh iya bukan gimana? pantesan gue gini pas ngeliat kok kayaknya videonya sebelumnya ada video sama Kina gitu kan? engga jadinya tadinya tuh tante gadisnya kayak kak tolongin gitu kan? soalnya kan Kina masih baby jadinya yang ribet gitu kan? dia yang belum bisa gitu jadinya we did it for like setengah jam lama banget sumpah lucu banget tiba-tiba mama ah mau juga yaudah kasih lah video itu terhasil lah video ini lucu banget loh berarti kamu sama tadi London berapa-berapa tahun? 12 sama Alrik 13 eh 11 beda tahun kamu sebagai kakak paling besar susah ga sih kayak maksudnya ngurusin adik-adik kamu kamu kan sering kasih tanggung jawab sama mama kayak kak tolong kak tolong gitu kan kak tolong dong adek-adek gitu gimana? aku ngerasanya kalo misalnya mama mungkin syuting lama gitu terus aku kebetulan lagi ada di rumah jadi aku berperan sebagai ibu ibu sementara bisa? hancur? bisa kok hancur? untungnya bisa tapi mungkin jadi bad cop gitu karena aku lumayan galak oh iya benar kayak misalnya gak tau ya aku ngeliat anak-anak jaman sekarang kayak makan malem ya aku sebenarnya juga gitu tapi makan sambil nonton tapi TV kan disitu ya jadi kita sambil makan kalo ini laptop makanannya disini jadi gak makan-makan kan nonton gitu kan terus mereka kan udah pake kacamata tuh udah minus tiga ini kan kesel ya kalo misalnya mereka masih wah main gadget gadget sambil tiduran apa jenis aku suka kayak makan dulu nontonnya nate anak jaman sekarang aja bingung gak balik gua anak jaman sekarang banget lebih bingung lagi nih mau makan apa mau nonton gitu kan terus aku bilang udah ini makan nih 5 menit abis itu nonton abis itu main daripada nunda-nunda terus gitu loh tapi mereka kan nurut sama kamu terus misalnya semenit lagi lupa lagi nih dilakuin lagi jadi kan ternyata susah ya mengurus kamu terbaik ibu kamu dulu masih datang baru mengurus kamu wahau kan langsung kan pusing sih pusing kata orang-orang kamu main jahil waktu kecil ya terlihat dari muka kamu kalo menurut aku kamu juga terlihat dari muka kamu aku mah enggak aku mah pendiem gini kamu udah bilang gitu china doll sama ibu kamu kenapa? aku juga udah panggil doll mungkin karena mata aku lumayan sipit kan kamu lucu banget tuh kecil ya kayak doll katanya kayak kata sama aku tuh kayak boneka porcelain apa sih oh iya 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 yang jaman dulu aku enggak tau sih aku juga panggil doll Chucky tapi kasihan banget ah serem dong iyalah dia tuh mukanya lucu banget boleh tapi Chinese gitu ya emang Chinese dari mana? ada Chinese nya? kayaknya dari keluarga papa ada deh kayak katanya China bang kak atau oh ada ada tapi mungkin karena kakek aku dari ayah aku tuh orang Jerman terus nenek aku dari mama kan Nana kan orang Inggris camur aduk kan banyak banget bulenya ya gado-gado gado-gado tapi banyak bulenya aku juga pengen loh banyak bulenya tapi orang-orang kira tuh aku orang Rusia Mongol Mongol tapi iya Mongol mirip bener orang Uzbek iya loh terus orang apa ya kemarin waktu aku ke Uzbek gitu oh iya aku tau kamu ke Uzbek iya Sasha pokoknya temen kita kok jadi gosip ya Sasha yang kayak ini kok kayak mirip seorang semua lupa iya aku pun juga kayaknya kamu ada Uzbek-Uzbeknya deh aku jumlahnya ada kalau gitu dari siapa? ya mungkin nenek moyang kita seorang pelawa gak ada yang tau ya mungkin kita harus tes DNA yang beneran gitu tapi aku gak pernah orang yang aku bule kenapa ya? bahkan itu kan keluarga loh kan gak satu darah iya bener sayang sekali loh bagian yang bagusnya gue gak satu darah loh kamu punya ini gak? pengen khusus gak buat mama? apa mama aja? mah hahaha gue lempar ya mama apa gak? ada mah sama dong mama mama sih gak ada kayak nyeung-nyeung gitu kan kayak ibu aku Aima gitu ibu gak ada panggilan sayang enggak China doll ke aku aku gak tau mama mama aja takut ya kalau dirubah-rubah ya nanti kayak apain kamu panggil-panggil beda-beda nama mama salah lagi repot lagi hidupnya iya iya mama mama aja ma kalau ke adek-ade ada gak? London tuh Londi kalau ke Arik Arik soalnya gak bisa diapa-apain Arikey gak itu kem awal namanya gak bisa diapa-apain gitu kan gak mungkin aku kalau nama sayang temen-temen mama ke mama kan wuli aku kan gak mungkin wuli kapok iya kan di ema aja wuli tutt kita langsung keluar you out oh iya bener juga gak bisa udah gak bisa udah gak coba-coba kayaknya sama mama ya udah mama iya ma iya ma hal ternakal yang pernah kamu lakuin waktu kecil kabur dari rumah gak bilang-bilang sumpah? kayaknya semua orang kabur pergi ya bukan kabur cabut meninggalkan rumah ya oh kaget oh iya aku tuh dulu sering banget kayak grounded sebulan tiga bulan gak boleh jalan-jalan umur berapa loh kabur dari rumah itu? SMP menuju SMA jadi tiba-tiba tiba-tiba pergi dari rumah gitu bermain enggak jadinya kayak gak dibolehin pergi kan karena aku kayaknya dihukum gitu kan gak boleh pergi sebulan tetep pergi gitu tau lagi iya ditambahin lah dua bulan terus aku emang gak bisa keluar lagi ditambahin tiga bulan terus akhirnya kayak yaudah deh aku ngerima akhirnya nurut tiga bulan di rumah iya iya sekolah sekolah pulang sekolah les pulang gitu aku juga pernah itu sebulan iya tapi aku menurutkan aku takut sama bapakku nah semenjak itu tuh semenjak tiga bulan gak kemana-mana akhirnya aku yang kayak eh gak usah benda-benda amat deh gitu kan nah udah deh nurut aja deh daripada nanti dua tahun gak kemana-mana gak punya temen loh alhamdulillah gak pernah kan untung loh itu doang ternakalnya ada lagi gak? kalo sampe sekarang yang sering dimarahin sih ada banyak kayak aku aku orangnya tuh bukan berantakan ya seluruh gitu ya tapi eh aku menata barang-barang aku karena aku tau dimana ngerti gak? jadinya gak aku aku harus beresin barang-barang aku sendiri kalo aku stress oke makanya berantakan gitu kan nah kalo mama stress ngeliat berantakan kayak kabel dia gak bisa nih liat kabel nih ada kayak gini lagi ngecharge HP oh baulan kayaknya gak mau kesini gara-gara kayak gini deh menurut gue mah kabel nih mana-mana kayak 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 sedikit mungkin OCD ya jadinya harus terus dia tau nih kalo misalnya misalnya nih patungnya kayak gini nih ini siapeng serius? iya bisa oh gitu oh baulan juga begitu ya iya terus mungkin aku suka minjem barang lupa bilang terus dia nyari kayak kamu minjem ini gak? iya kok gak bilang? lupa sorry dimarahin iya terus sekarang kamu yang kalo yang sekarang-sekarang mungkin kayak kakak ade aja kan minjem baju berantakan apa gitu iya gak ada yang parah yang waktu ketiga berarti paling parah simpan gak? itu doang kamu dari rumah ya banyak tapi harus disebutin semuanya gitu nyatrum-nya tapi yang terparah itu kak sempet apa di grounded sebulan tuh tiga bulan tuh udah parah dong aku juga pernah jadi menurut aku tuh gak parah kak tapi ada yang pernah gak? gak boleh keluar rumah tiga bulan gitu oh pernah juga? pernah enggak eh ibu bapak kita bapak kita galak ibu anda galak kayaknya yang lainnya kagak galak-galak kayak kita jadi kalian yang di grounded kayak gitu iya bener gak semuanya tapi sebenernya gampang tinggal diturutin terus gak akan ada masalah iya akhirnya saya harus diturutin iya tapi kadang-kadang gak nurut kayak lupa nurutin bukan sengaja gak nurutin ya ngobrol otak gitu ya aku ingin berada aku tidak mau nurut gitu tapi pernah ngobrol sama mama-mama sampai gak ngobrol berhari-hari? pernah pernah? pernah sering? gak sering banget tapi ya beberapa kali iya gimana ngobrolnya lagi? diobrolin aja kamu yang dari yang kayak saling lewat-lewatan kayak diem aja gak ngobrol gitu aku biasanya kalo lagi di fase itu aku di kamar doa takut ya? takut iya tapi kayak akhirnya kayak aku capek di kamar mu aku gak bisa jernyak sih kak nanti misalnya kan gak mungkin kan dalam kayak dua minggu itu gak ada acara bareng nanti aku berangkat sama mama ya oke oh tapi gak dibahas? enggak kayak ma aku minta maaf gitu enggak enggak soalnya biasanya udah lewat chat oh tapi dari situ ke normal lagi mood kita ya adalah seling seminggu dua minggu lama juga lumayan tapi berarti dia mau ngobrol dengan ibunya lagi bukan karena takut tapi karena gak kuat di kamar enggak takut oh takut stress doang kayak aduh aku gak bisa nih maksudnya mikirin kayak kapan selesai apa pertengkahan ini cold war ini kapan selesai gitu kan itu gak enak banget tau rasanya cold war itu paling gak enak tau rasanya kayak gak enak sumpah lebih mending kayak terus kelar daripada di diemin terus kayak lebih kayak salting ya kayak anjir harus gimana iya harus gimana gitu selain berantem quality time mama sama mama ngapain aja kalo quality time itu pasti kalo liburan sih kalo di Jakarta Jakarta aja kalo di Jakarta ya paling dinar atau enggak biasanya dirumah aja ngopi bareng gitu suka kayak eh kak ngopi bareng ya kak gitu jadwal mama gak bisa deh iya iya jadwal mama gak bisa ya iya cuma liburan doang kayak kayak makanya kemarin Bali itu kayak satu-satunya bisa liburan quality time berempat bareng aku mama adik-adik aku gitu oh jadi kalo sehari-hari di Jakarta susah jadwal mama kamu juga sibuk kan paling kalo di rumah doang ya di rumah cuma nonton apa-apa tapi pagi bulan tuh cukup cukup rajin loh untuk kayak menyatukan dan berbuat sesuatu di rumah ya sebenernya ya kayak barbecue-an di rumah biasanya ada poker night di rumah ngundang om tante yang lain kamu gak pernah diajak iya aku diajak tapi selalu aku sibuk oh alhamdulillah sibuk ya bukannya gak diajak sibuk-sibukin anak di rumah iya iya kalo itu kan aku suka ikut kedua-beda-beda di rumah iya iya lo rajin loh Mbak Wan itu mengumpulkan keluarga-keluarga iya jadi quality time hanya untuk pas lagi liburan aja kalo di Jakarta paling di rumah aja gitu ya yang paling kemana soalnya belanja bareng suka gak? hmm hmm gak juga mamah tuh gak suka belanja dia sukanya online shopping hmm dia gak suka ngantri kasir dan dia gak suka nyobain baju gitu jadi mendingan online udah deh terima apa adanya gitu atau gak kalo dia belanja pun dia gak nyobain kalo gak mau ya udah lah sama aku juga gitu males kamu suka nyobain gak baju kalo belanja? aku harus oh iya tapi karena sekarang ada online shop dan segala macam kayak online shopping lebih enak aja gitu jadinya aku orangnya labil jadinya kalo misalnya liat sizing chartnya tuh aku kayak berhari-hari gitu loh oh kalo aku udah cap-cip-cup atau medium cap-cip-cup udah cap-cip-cup kalo kencangan ya udah kita tahan-tahan kalo kalo ngeren ya kita puter-puter oh bukan kalo kencangan langsung diet biar muat gitu gak ya? gak ada kencangan dia kita selalu menerima apa adanya tapi suka ngambang-ngambang kayak eh kan lucu dari kamu beli mama dong gitu beliin mama dong gitu beliin mama dong gitu kayak tolong pesen mama dong gitu enggak paling biasanya eh ini beli dimana kirim instagramnya tapi gitu beli sendiri oh tetap? gak ada yang kayak tolongin dong kak ini gitu enggak kalo misalnya tolongin paling dia yang bayar juga aku yang ngasih biar cua accountnya mama mama itu tuh gitu sleepin ya pasti suka sleep-sleepin ya enggak udah enggak dulu kan dulu iya sama aku juga juga gitu kayak kalo lagi belajar ma sekalian dong ini aku mau kalo aku kadang-kadang online trrrrrr tiba-tiba kok segini gitu aku belahi aku gak segitunya sih oh enggak ya oh berarti gue doang yang gila suka meronlin orang tua tapi kamu eh kamu mama suka sharing-sharing gak sih kamu kalo ada yang lagi deketin seterbuka itu gak sama mama kamu kamu ke mama, mama ke kamu soal lelaki terbuka tapi ada tertutupnya enggak boundaries tapi gimana ya kalo bahasa inggrisnya to a certain point oke hal-hal tertentu iya tapi gue kayak translator ya banyak juga sih maksudnya kalo mama lagi ada cerita apa cerita aja kakut atau enggak menurut kamu gimana nyuruh aku ngasih opini aku juga kayak gitu sama tapi untuk cerita 100% dari A sampai Z enggak semua kayaknya takut deh ya kayaknya kalo 100% banget tapi kan berarti Mba Ulan selalu cerita ke kamu kayak menanyakan opini tentang si A, B, C, D, E kamu juga sama dong sebaliknya tapi menurut gak mama kata mama Kak enggak deh itu kata mama enggak banget gitu menurut gak atau kayak enggak aku cinta deh aku enggak enggak aku bukan enggak nurut ya tapi aku dengerin tapi ya aku mau semuanya itu dari aku juga tapi mama bisa marah gak misalnya kayak kamu misalnya bilang nih ma aku ada yang deketin si A tapi kata mama tuh ah kurang deka si A ini aku biasanya kalo dideketin belum kenalin aku kalo udah pacaran baru kenalin udah pacaran lama berarti gak ada kisi-kisi dong apa gak ada kisi-kisi kayak ma aku udah dideketin ini gitu enggak kayak ada gak ya lupa juga kalo aku tuh kalo ke ibu aku suka ngomong kayak gue aku deketin ini enggak tapi mama tuh orangnya aku gak pernah menutupi misalnya lagi deket sama siapa karena mama juga pasti ngeliat aku lagi sering bareng dia ngerti gak iya 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 ngasih tau tapi gak lewat ngomong pergerakan aja ya iya kak ngasih tau ini aku deket sama ini tapi gak usah ngomong jadi tapi kalo mama gak setuju ini gak diikutin gak at the end at the end mama gak pernah ngomong yang kayak aku gak suka sama dia oh gak pernah kecuali pernah ada satu tapi aku pun masih SMP gitu oh ya itu mah segitung ya terus cowoknya anak motor gitu terus aku masih SMP anak mogen gitu kan gimana ibunya gak stress yang mogenya sih sama gue nih bang lagi naik motor wih gila iya sama anak motor gitu kan iya waktu itu sebut aja sampe yang sekarang paling gak pernah sih gak pernah ada kayak gitu ya gak pernah kayak kayak kamu pernah gak gitu ke mama? ma aku gak suka sama ini atau kalau mama ma menurut aku aku gak ada ya sama ini enggak sih gak pernah juga jadi gak pernah memberikan masukan-masukan doang? kalau mama nanya aku jujur gitu oh tapi gak pernah bicara sendiri iya takut ya nek ma menurut aku syah diam kamu gitu langsung cuma kuncup gak tau kenapa ya mungkin karena mama juga gitu ke aku tapi kamu takut gak sih sama mama? takut sama mama sama mama siapa honest harus kamu takut takut kan iya aku juga takut sih kalau jadi kamu momen masa kecil apa nih yang paling melekat sama kamu? hmm aku tuh selalu ingat aku selalu dibawa ke lokasi syuting sama mama namanya mama syuting? aku masih kayak kecil banget kayaknya jalan juga masih yang masih rambutnya keriting-keriting gitu ya? iya dulu rambut aku keriting loh iya lucu loh yang kayak Shirley Temple iya syurt gitu terus mama mama botakin beneran aku waktu TK dibotakin dibotakin dibotakin? gak botak sih tapi kayak cowok banget gitu cepak gitu ya? kenapa sih? semenjak itu numbuhnya lurus terus mama nyetuk kenapa lo dibotakin gitu? enggak soalnya kata orang zaman dulu kan kalau rambutnya tipis dipotong nanti numbuhnya lebat gitu kan ya nah waktu kecil sering diajak mama ke lokasi syuting terus ya mungkin kedengerannya gak seru ya kayaknya diajak kerja gitu kan tapi sekarang aku ngeliatnya kayak hmm how independent she is terus kayak wapun kerja dia tetep bawa aku gitu loh iya iya bener itu gak hal yang mudah juga sih karena kan riwuh ya harus bawa anak kalau kasih syuting iya apalagi waktu itu kalau gak salah mama tuh masih sinetron juga kan iya kayaknya pada zaman itu masih sinetron deh berarti kamu sering banget deh bawa kalau kasih syuting dulu sama mama ingat sering banget banyak foto-fotonya juga temenin kita bermain disitu aku cuma ingat aku kayak selalu lari-lari sama kru-kru iya nah terus mama juga akhir-akhirnya baru cerita sebenernya emm di lokasi syuting itu juga gak semuanya lokasi syutingnya bagus gitu loh ada yang kayak aku tidur di lantai tapi i'm fine with it gitu ya mas kecil serius? tapi apalagi ada gitu memori yang paling melekat saya ini buat ke lokasi syuting hmm atau hal yang mama lakuin ke kamu yang bikin kamu kayak iya aku inget banget nih mama tuh ngelakuin ini ke aku gitu emm mungkin awal-awal mama ngenalin aku ke padil oh iya kamu masih SD itu berarti gimana tuh? ngerti gak kak? apa kayak ngerti-ngerti gak iya kan kayak umurnya masih tengah-tengah sebenernya di saat itu ada temen aku yang emm orang tuanya mau cerai emm gitu terus jadi bahan umumannya padahal masih SD ya? iya loh drama banget ih gila ada anak sejaman sekolah terus yang di otak aku yang kayak ini temen aku sedih banget kok tapi aku gak pernah ngerasa kesedihan itu emm karena mungkin aku ngerasain mama cerai sama ayah itu gak ada ingetannya juga masih kecil masih kecil banget emm jadi aku kayak gimana ya aku merasa bersyukur aku gak inget sepenuhnya kejadian itu tapi emm yang aku bersyukur mama mencoba ngasih sosok ayah ke aku itu memberikan sosok ayah waktu kamu umur 4 SD itu kan kamu umurnya dari kayak masih umur-umurnya antara ngerti-ngerti gak ngerti sebenernya kak hmm pas mama kenalin gimana apa yang dalam otak kamu? panik hah sumpah ayam 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 enggak enggak gitu tapi kayak gue harus apa gitu kan tapi ngerti gak nih otak kamu kalo ini oh ini gue akan menjadi papah untuk aku gitu ngerti gak umur segitu? emm enggak enggak ngerti? jadi apa dalam otak kamu saat itu? emm bisa deket gak ya sama ini orang gitu kok bisa bikin gitu loh SD sih kayaknya aku gak bisa punya pikiran gitu itu SD loh padahal iya karena kan maksudnya sebelum papah papah Dila kan aku pernah dikenalin sama orang lain yaa mama sebelum itu gitu kan aku deket sama dia oh yang punya khawatiran gitu apakah ditinggalkan lagi gitu tapi tuh oh nanya tapi bisa deket gak gitu tapi ini nanya nanya ke diri sendiri mikir mikir kasian loh SD mikir kalau gue gak SD wah iya main tapi ternyata gampang banget deketnya wow karena kita sama-sama gamers sumpah freak yu cegil freak iya jadinya aku inget banget SD gamers waktu ulang tahun aku waktu kecil umur berapa ya? umur lupa pokoknya ulang tahun aku aku tipes terus? jadinya gagal acara ulang tahun akhirnya dibeliin gitar hero apa wii ya wii sama gitar hero inget lagi terus akhirnya beneran sama aku sakit main berdua dia aja serius iya berarti begitu baulang nanya kamu sebagai ini pacar baru mama atau sebagai temen baik temen baik mama tapi pas berarti udah pas menjadi temen baik gitu kamu udah deket jadi pas udah nikah udah deket ya kan udah menerima kayak udah my best friend gitu kan iya tapi pas nikah itu yang kayak tiba-tiba panik lagi kenapa? manggilnya apa gitu daddy padil om kakak mas makanya ada padil karena manggil papa tuh menurut aku ah papa gitu iya kayak gak pernah ada muncul gitu oh gitu makanya padil makanya padil biar menikah umur berapa berarti ya? kamu kelas berapa berarti dari kan dikenalin kan nomor 4 SD kayaknya 10 deh aku dari pada dikenalin kan nikah itu jauh gak? 10 atau 11 gitu mungkin 2 tahunan oh iya oke lah ya 2 tahunan so tau ya oke lah ya apalagi nol juga tapi kamu SD dewasa juga bisa berpikir seperti itu ya misalnya bisa gak nih gue deket sama orang ini mungkin kan kalau anak-anak yang lain pada jaman yang dahulu bukan yang sekarang ya mungkin kayak gak mikir kesitu ya gak sih? ya gak tau sih mungkin aja kayak gak bisa baca pikiran teman-teman aku kalau aku bisa kamu mega mind aku mega mind mungkin aku juga mikirin kayak baik gak ya ini orang gitu sekarang kakak punya pacar apa enggak? kamu udah kenal gitu aneh gila nanya iya iya ada ya oh mama setuju? insya Allah insya Allah udah lama pacarannya udah ini lebih kayak ngobrolan keluarga di meja ruang tamu gitu ya udah mulai pada selimpet gini ya tapi udah lama pacarannya kenapa? ada apa? ada nyamuk gue pikir kode lho udah kan kamu juga udah kenal iya kan nih gak ada tau nih ini kan besti-besti pada gak ada yang tau yang tau kan keluarga ini dia gak tau nih keluarga nih sebenernya sering gak aku jarang sih nge pusian iya ini kan kita makanya setiap orang ketemu aku kayak masih sama dia gak masih kok gak pernah mumpus iya kan karena orang-orang pada gak tau jadi ini punya pacar ya pacar udah lama banget kita suka pergi bareng bestfriend everywhere everything gitu bestfriend gak tuh bestfriend gak tuh kan udah berapa tahun tadi? berapa pacaran? 5 lah Astagfirullah jauh dari sekarang lama-lama pacaran gak? umur berapa kakak? umur sekarang kak? sekarang 25 ih gila tapi deketnya dari umur 19 lama PDKT nya tuh 6-7 bulan gitu aku dulu pacaran paling lama 3 tahun tuh juga udah agak enek deh kayaknya 6 bulan putus 9 bulan putus cari lagi yang baru gitu wild child ya wild child ya cari yang lain yang mana yang lebih bagus lebih mantah berarti ini mantep nih insya Allah ada pengen untuk menikah? ntar dulu ah masih 25 eh kalau dia mah aneh ya aku dulu pengen ngebet nikah umur 23-24 pengen nikah loh pengen nikah umur berapa? pengen punya duit dulu gitu loh yang banyak kan dibagi ya disini emang to be honest emang aku suka malakin bintang tamu bintang tamu kayak tadi banyak duit bagi ya gitu beli punya apa gak apa-apa aku baginya tapi ke anak kamu aja beli mainan iya boleh jadi aku kurangin banyak mainan anak-anak aku baju sebulan sekali ya yang satu ukuran 9-10 tahun walaupun masih 5 tahun yang satu 2 tahun ya kalian pakai baju 9-11 tahun tau gak? aku coba sih kalian kasihan loh dia loh tapi kok bisa pacaran sama *** eh sebut boleh gak? ya udahlah orang artikel soal dia aja udah banyak oh iya jadi pacaran nama *** S aja deh S kebaca lah sama gue tadi mau dibaca gak mau dibaca gak alah repot lah kebaca lah tuh aduh yaudah kok nyaman gue gitu hahaha eh meledak kan disini untuk meledak ah dah serem gila takut lo panas loh itu awal deketnya gimana sih kak? satu kuliah awalnya dari pertemanan oh pertemanan tapi pacarannya udah deket sama keluarga gitu ya aku liat-liat di instagram maksudnya kayak oh maksudnya sekarang pacarannya yaudah ya maksudnya sama-sama soalnya mungkin keluarganya juga open aja gitu tapi seru gak pacaran kayak dan aku udah kenal kakaknya kakaknya tuh dulu ke kelas aku di SMA disebut ini niat emang ruangan ini udah dijampe-jampe yang gak mau kesebut kesebut semua kalo disini hati-hati udah baca-baca belum masuk ruangan ini tadi udah ah fathiyah ini kadang-kadang emang kayak tadi tuh gak mau dibaca elah kebaca gak mau disebut eh kesebut gitu to be honest sesuai dengan judul ini banyak banget apa namanya mutual keluarga dia sama keluarga aku tuh banyak banget mutualnya tapi gimana perasaannya memiliki pacar yang deket sama keluarga masing-masing biasanya iya mah Seru gitu loh, enak Tapi kan pernah gak punya pacar yang gak dekat sama keluarganya? Pernah kan? Gak pernah Gak pernah Alhamdulillah aku selalu disukai Ya udahlah berarti beda sama gue Anak motor bukan? Siapa? Yang sekarang CS Anak Vespa Tapi baru Baru? Baru-baru ini Senang motor? Iya Kita hadiahkan buat CS Vespa Wah makasih ya Soalnya sekarang Vespa lagi naik lagi atau emang selalu Selalu ya? Selalu naik Tara kan juga suka Vespa Vespa Tara kan juga Vespa Sunda Seru bareng dong Iya ya Karena rumahnya deketan belakang-belakangan Iya loh Back to back loh rumahnya Iya Awalnya kenapa bisa tetap lari sama CS? Karena gak tau ya Mungkin karena udah temenan juga Tapi aku orang yang sangat susah untuk terbuka Atas trauma, masalah dan yang lain-lain Maksudnya kamu gak terbuka sama orang lain? Iya Gak gampang gitu Nah terus ada suatu saat Ngobrol sama dia Ya loh kok semuanya keluar gitu Keluar gitu Dari yang aku kecil sampai Saat itu kayak diceritain semua Tapi kayak Gak kayak ada beban nyeritain Oh iya? Oh berarti nyaman sama nih orang Oh kamu bukan orang yang suka bercerita Tentang masa lalu? Gak, susah Susah Sama kayak aku Aku juga gak bisa cerita-cerita gitu Aku juga orangnya pendiem sebenarnya kan kak Aku gak pendiem Aku gak pendiem Aku gampang berbaur sama orang Tapi untuk kayak sharing something more deep gitu tuh susah Oh jadi awalnya kamu tertarik sama si cowok ini Bisa bercerita senggalanya sama si S ini Susah banget Aku gak pengen ngaca ini gue Iya jadi kayak Oh ternyata aku nyaman sama dia Jadi berapa ada kenyamanan? Iya Tapi dia sesuai dengan kriteria cowok kamu gak? Aku gak pernah punya kriteria sih Jawaban semua orang gini loh Enggak, soalnya aku tuh gak bisa yang kayak Ada cowok mau kenalan misalnya Ada yang cowok mau kenalan Ngobrol-ngobrol lagi siapa tau cocok Gak bisa Aku tuh kayak harus yang temenan dulu Aku harus tau busuk-busuknya dulu nih Sebelum Berarti kamu gak bisa sama orang baru? Maksudnya kayak Eh kenalin nih temen aku gitu Ini kenalin insya Allah temen aku Ini ngobrol-ngobrol gitu Bisa aja tapi mungkin temenan dulu sama dia gitu Lama jadinya kan Lama Ini dia pada ngarep lo lama sama dia mah repot Nih aja lima tahun, enam tahun Duh keburu Ah udah lah Dua lima udah lah repot Kayak temanya Apa sih Falling in love with your best friend gitu loh Oh dia mah gitu Kalau kamu bisa falling in love with everyone Oh ganteng Oh asik Ya Tara awas tuh Udah habis sama masa muda Sekarang udah capek say Udah kayak ngomongin udah kayak Malus gitu kan Oh jadi harus kenal banget dulu Deket banget dulu Berarti orangnya susah move on Jadi cenayang nih Lumayan Ya kan pinter aku mah Bukan susah move on Susah melepaskan Beda kan Iya sama Move Melepaskan Lepaskan Lepas Move kan bergerak Ya tapi kalau Lepas jawabnya bergerak Bisa gak move on Bergerak ke cowok lain gitu Kalau Melepaskan Lepaskan kayak let it go Frozen kamu Frozen Let it go Aku Elsa Ganti nama kali ya Jadi kayak udah aku ke kamu gitu ya I love you I love you gitu Ada panggilan sayang Panggilan lucu buat pacar kamu Ada Ada apa Ada Tapi gak aku Ucapkan Ucapkan Dalam hati Jadi selamanya panggilan sayang dalam hati Karena itu panggilan Dari semua temen-temen terdekat kita ke dia Oh berarti bukan panggilan sayang kamu dong Oh iya Paling Nama dia doang Gitu Kalau ada nama dia di tit gitu ya Pokoknya Udah gitu dong Berarti gak ada nama sayang doang itu Paling kalau lagi kayak Apa Nyee Apa itu Nyee Untung bukan wuli Ah yang-mayam-mayam gitu gimana Ah salah itu nama-sama aku Gitu Kita pun Ngomongnya gak aku kamu Gue lo Iya Emang iya ya Jadinya Ini nyebelin banget sih Jadinya Pokoknya tiga tahun pertama sama dia gue lo Terus satu saat Aku kamu Setelah dunia malam gitu kan Dia yang kayak lagi Geng kita harus mulai aku kamu deh Gitu kan Buka Buka Emang itu bedanya gini Ya kan biar orang-orang pada terkecoh aja Apa kabar dia Apa kabar lo Takut gila Wacarannya gitu Gitu gak gak kan Gitu mana aku jauhin kali Kenapa ngomongnya gitu bro Bro kenapa lo bro Sakit bro Tipes kali lo bro Bingung Kebiasaan Cowok itu Coba jangan ditulis dulu Udah gue takut kebaca itu Yang paling kamu suka Misalnya dia ngomong Apa sih ngomong tuh apa sih bahasa ininya Kebiasaan dia Dia gak banyak ngomong dia melakukan Oh berarti kalau love language nya berarti apa Kalau gitu Ada yang tau anak-anak Dia act of service Eh Iya act of service Ada apa aja sih Work of recognition Quality time Quality time Nah Aku tuh nomor satunya quality time Nomor dua itu Act of service Nah dia kebalik Dia pertama act of service Kedua Tapi cocok berarti Kalaupun terbalik satu dua Satu dua tapi Iya Firo sableng Itu sih kebiasaannya gitu Yaudah gak banyak ngomong dia Ya lakuin aja Berarti yang paling kamu suka karena dia melakukan Aja tanpa banyak cincong Iya Jadi kayak iya kalau cincong Kalau kadi iya cincong Ngomong doang lu Bacot lu bro Gitu kan Tapi sampai sekarang masih benar anak gue loh Dianya lakunya udah terbawa kebiasaan Menurut gue lu gila Tapi kalau lagi ngobrol yang kayak seru gitu Kayak gue loh Tapi berarti kayak temen gitu ya Temennya soalnya sama juga Satu pertemanan Satu pertemanan Sekarang kebiasaan dia yang paling kamu gak suka Yang kayak nono Gak nono banget sih Kalau gak putus nono banget Suka Suka gak ngabarin Ngilang gitu Wah kalau gue mau berantem punya pacar kayak gitu mah Kalau misalnya gak jawab dari pagi Terus udah jam 5 sore Dia bisa begitu Tapi dia ngapain gitu tuh Tapi gak yang kayak Kamu kan Gitu Tapi kayak Woy Dia udah tau aku marah Kayak Ya seharian gini-gini Aku cuma kayak Woy Woy jawab paling Tapi dia ngapain Biasanya kerja kantor Tapi tetap Woy Jauh Repot Kalau gue poyok Gue dateng nginti kantor nih Kalau gue mah Depan mukanya Woy Handphone mau gue jual lah Apa enggak nih Mau dibaca apa enggak nih Gitu Gak gitu ya Kamu Sabar Kayak woy Terus kalau udah nyebelin Ngeselin banget kayak Ping Tapi udah gak ada Udah bukan jaman Si bebe itu Ping Suaranya gitu doang di handphone Gak ada Gak ada ning-ning ya Udah gak ada Di silent Di blog Gak ya Suka ngilang Gak ngabarin Jangan gitu lagi loh ya Repot Tapi kayaknya Sebenernya aku juga suka Kayak gitu Jujur Baulan Gue bingung Abis ngomong sama anak Gimana dia gak suka lakinya Tapi dia sebenernya suka ngilang Repot Enggak sih Aku bukan ngilang Aku suka me time Aku menghilang sebenernya Ngapain Nonton Di kamar nonton Netflix Tapi kan Kalau dia nelfon bisa mengangkat Aku lagi nonton Aku gak Aku gak suka nelfon sama sekali Freak Makanya tadi kayak Aduh Tante Gia nelfon Kakak Oh ya Kak Gia nelfon Soalnya di otak aku kayak Aku juga udah otel kesana Aku akan sampai sana Tapi kayak ya udah diangkat Ya maaf Kakak dimana Gitu Kayak langsung kayak Tadi air Tadi air mati Oh kasihan Airnya mati Aku paling gak suka Ditelepon orang Aku biasanya kayak Voice note aja Bisa gak Masa sih Aku cancer Ngerti gak Aku cancer Aku suka kayak Aku suka Di otak aku Aku kira aku udah jawab Kalau chat Tapi ternyata belum Nah itu makanya Terus ditelepon orang-orang Kayak begini Soalnya kamu sering Tapi gak suka nelfon Kayak aku matiin Terus kayak chat aja Gitu Freak ini aneh banget Ada gak sih Kayak gitu sebenernya manusia Hah Enggak jujur ada gak sih Ada 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 jadinya kayak Maksudnya kan nelfon Kalau ditelepon Berarti oh sesuatu yang penting ini Ya kan Tapi aku gak suka ditelepon Jadi aku chat dia Chat aja Kalau mama nelfon gimana Angkat Tapi biasanya mama nelfon Kayak Ya ma Jawabannya ah Tutup lagi Gitu Mungkin kebiasaan Ngerti gak Ini gini ya Kalau shalom Bodo Kayak jam 2 apa 5 detikan gitu Cepetan Baca batok Iya gak kena pulsa Itu tau gak kena pulsa ya Sebenernya Kamu telfon Ya kan udah unlimited sekarang dong Alhamdulillah paketnya Oh gitu ya Iya Nolo gue tau paket-paket gitu Gak tau lah Nama gitu Zaman sekarang Iya dong Menurut kamu pernikahan itu Buat kamu itu apa Once in a lifetime Tapi semua orang mau gitu gak sih Gak ada yang tau Iya gak apa-apa Kan itu kan menurut kamu Iya Udah satu itu Hanya satu kali saja Iya Maka ntar aja nikahnya Ngerti gak Kalau sekarang nih Tiba-tiba pacar kamu Will you marry me? Jawabnya apa? Nanti aja Repot lah Ya mungkin ya Ya I will Weddingnya 2 years old I will I will 5 years later Lakinya udah Sampai kayak Anjir repot banget nih cewek Ini cewek Gak ada gitu Kalau aku sih Gak apa-apa sih Apa Berjuang dari nol barang Tapi kan ada orang yang kayak Mau udah Misalnya udah ada rumah dulu Baru nikah Jadi kamu Maunya nanti Aku gak masalah sebenernya Kamu berarti maunya 30 tahun Bernikah Gak masalah gak sih Sebenernya aku kepengen Jadi yang cool mom sih Gimana yang cool mom sih Yang cool mom Oh yang cool Gue dengeri Kamu dengeri apa? Oh yang cool mom Yang cool mom Yang cool mom Eh abis bisa kamu Kayak kamu Ya kan Yang cool mom Repot Kalo aku nangis Dia gak boleh kerja Kita sama anak kita Repot Gak ada cool-coolnya loh Tapi kan yang bisa umur berapa aja Jiwanya yang I'm still 20 Kalau umur akan nambah terus Umur aja yang angka Iya bener Hanyalah angka Liat lah ibunya dia Apa itu? Tua Eh repot Gue muda terus mafal Dia gitu Tua No No Dream wedding Oke Dream wedding Alah shalom Destination wedding Terus gak banyak Ngundang loh Destination wedding Mau di luar Mau di luar Ya terserah Mau di luar kota Atau luar negeri Tapi yang ala-ala bule gitu ya Yang kayak Gak mau Dar-dar-dar gitu Yang ngomong yang party Eh kok party sih namanya Mau party Tapi kan yang diundang Dikit-dikit aja Yang kayak bukan Kayak 150 Apa sih bahasanya tuh Maksimal 200 Tapi pengennya di luar Outdoor Indoor Outdoor wedding Half-half In and out Door-door Gak tau Ya harus mau Ini kan pertanyaannya begitu Kok pokoknya maunya yang nature Oh nature Oh puncak aja puncak Cigombong Cigombong Bener loh Iya Kayak gak mungkin Nomor 100 orang keluarganya Udah pada banyak banget Dua-duanya Makanya Nah temen-temen gak ada yang keundang Udah lah Oh virtual aja ya Kok gue yang ngatur Kok jadi gue yang ngatur Nggak tapi menurut aku Kayak kalau Nggak tau ya Dari semua temen-temen aku Yang udah nikah Aku nanya Stress gak Nah yang paling stressin tuh Siapa yang diundangnya Bener Kayak listnya Siapa yang diundang tuh Ribat Nah menurut aku Kalau kita Destination wedding Itu otomatis ke kurasi Bener Yang gak deket Karena yang gak deket Aduh gak deket juga Ngapain gue kesini Buat nikah Iya Bener Tapi aku juga dulu Pengennya gitu Pengennya gak mau Rame-rame Tapi keluarga kita kan keluarga besar ya Jadi kayak Mau dikurasi juga susah Mungkin ada tiga ya Weddingnya Wah sekali aja udah Amin punya duitnya Repot Ini yang satu buat orang tua Gitu kan Yang satu Pagi siang sore aja Ini kita meeting Penikahan shalom nih ya Jadi kalian ada disini One and only yang nonton Meeting penikahan shalom Jadi pagi Tua Siang Setengah muda Malam muda banget Gitu Iya Aku mungkin bisa tanya Yang siang-siang itu Semang yang malam juga ya Malam bisa aja Nge-rempet Tengah ke atas bisa Jadi tiga aja Bagi tiga Mau kita meeting gak nih Semuanya nonton Meeting penikahan shalom Kayak after partinya Udah friends aja Yeah friends And family yang Family banyak lagi Masa aja keluarga kita seru Kenerti kan Iya Bisa semuanya Menurut gue lupain lah 100 orang itu Kayaknya gak mungkin lah Kalau gitu Kalau gitu Kalau keluarga aku seru Ayo Yuk ternyata gak jadi 500 orang Kata mbak-ulang temen gue 500 Ya seribu orang Mamam lo Bisa jadi Bisa jadi kan Gak bisa dong kak Teman mama banyak kak Gimana cik kakaknya gak mikir deh 500 orang Belum keluarga kita yang banyak banget Sampai gak hafal kan Ini kok Yang dari mana Yang mana Udah lupakan lah Jangan 100 orang itu Kalau mau nikahnya di Alaskan Di Alaskan aja Kalau mau Gak ada yang dateng Kedinginan Gak ada yang dateng Gak ada yang dateng Gak ada yang dateng Gak ada yang dateng Repot lah ke Alaskan kawinan Menurut aku mah gitu bener loh Males juga kali Yang ada pake Pake wedding dress Gak bisa masuk cincinnya Udah bekuin Bekuin Helos sama Tiga kata yang menggambarkan cowok kamu Gak ada Gak gak Lagi mikir ini Tiga kata Tapi kalau kalimat gitu gimana Boleh lah Boleh kata Stray to the point Itu apa tuh Basinnesianya Kata Eh apa sih Stray to the point Itu basinnesianya apa Kalau satu Apa ya Sorry aku tuh kan boleh loh kak Aku juga gak ngerti Stray to the point Itu apa namanya To the point Kayak Apa adanya Apa adanya Gak dong kak Lama-lama kita sini Jadi transatlantar loh Pokoknya tiga hal deh Jangan kata Tiga hal yang menggambarkan Eh tiga kata Kok gimana loh Dia tuh mau ngejawab pertanyaannya Dia bingung loh Belak-belakan Belak-belakan Tapi jadi kayak honest gitu Cocok Wah Suruh kesini cocok menurut gue mah Ya To be honest Kayak Stray to the point Gak ada yang di filter gitu Dua Baik Aman Kok gak baik gak Iya bener Bener Tiga Hard working sih dia Empat Tiga Tambah lagi kurang ternyata Free spirited Oke Spirit yang lepat Kayak Sama kayak aku gitu loh Yang kayak Apa ya Gimana ya Apa tuh Aku gak ada ngerti Iya Jiwanya memang suka Seleng-selenggan Wuuu Kayak bisa seru bareng gitu Kayak satu frekuensi Oh iya Itu penting Dalam hubungan Satu frekuensi itu penting Iya Oke terima kasih Shalom Mudah mau datang ke Tubianas Ke podcast aku Berbincang-bincang Ngobrol-ngobrol semuanya Semoga bermanfaat Untuk yang menonton juga Semoga Shalom juga happy Gak kasutur bukan tadi kan Enggak Berarti jujur aku Berarti jujur Berarti jujur Tadi soalnya banyak banget loh Aku nyebut kata Anas Nanti Ditung deh berapa kali ya Tapi ada Sini dikit Tertut Tertut gak Gak ada Oh berarti jujur Soalnya gak ada Ada Itu kalau gak jujur Gitu gitu Ada dikit Dia gitu Terima kasih Nonton Terima kasih Nonton Tubianas Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Share Subscribe Semua Terima kasih Semuanya Bye Ketiba bingung